Pemirsa nama kader Partai Golkar yang akan mendampingi Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara semakin mengerucut. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut nama Bupati Asahan, Sumatera Utara, Surya yang dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Bobi Nasution. Setelah menyatakan mengusung wali kota Medan Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara, Partai Golkar mulai menyiapkan sejumlah nama kadernya yang akan diusung menjadi bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara. Nama mantan wakil gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksah, sempat menguat sebagai kader Golkar yang akan dipilih sebagai bakal calon wakil gubernur periode mendatang. Namun, secara mengejutkan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut nama Bupati Asahan, Surya sebagai kader Golkar yang dipertimbangkan akan mendampingi Bobi Nasution dalam Pilkada Sumatera Utara. Golkar pada Pilkada yang lalu menang 60 persen, basisnya adalah saintifik. Golkar kemarin mendapat kenaikan di pilek, basisnya juga saintifik. Jadi basis saintifik Golkar tidak akan tinggalkan. Kalau di Sumatera Utara sudah ada calon wakil? Yang paling dekat Bupati Asahan, namanya Pak Surya, dan dia kader Golkar. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan jika Bobi Nasution menginginkan kader Golkar untuk menjadi cawagupnya di Pilkada Sumatera Utara. Nantinya, nama cawagup yang akan dusung Partai Golkar akan diajukan ke Bobi Nasution. Tim TV One mengabarkan.